Intro Baiklah disini saya akan menjelaskan Contoh soal pertidaksamaan rasional Disini ada soal Yang pertama Ada bentuk rasional X-4 per X plus 6 Kurang dari atau sama dengan 0 Disini ruas sebelah kanan sudah sama dengan 0 Maka langsung saja kita cari nilai 0 dari pembilang dan penyebut Untuk pembilang yaitu X-4 sama dengan 0 Maka X nya sama dengan 4 Untuk penyebutnya X plus 6 Kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0 Maka X plus 6 tidak sama dengan 0 Maka X nya tidak sama dengan min 6 Kemudian kita buat garis bilangan Disini ada min 6 dan 4 Disini terdapat 3 daerah Yaitu daerah 1, 2, dan 3 Selanjutnya kita akan menentukan daerah positif dan negatif Dari ketiga daerah tersebut Caranya Kita uji coba X sama dengan 0 Kita masukkan ke soal X-4 per X plus 6 X nya kita ganti dengan 0 Maka 0 dikurang 4 Min 4 dan 0 ditambah 6 Hasilnya min 4 per 6 Yaitu daerah negatif Daerah yang memuat 0 itu Yaitu daerah 2 Maka daerah 2 negatif Kemudian biasanya daerah negatif diapit oleh daerah positif Maka daerah 3 dan daerah 1 bernilai positif Kemudian Penyebut selalu merupakan bulatan kosong Maka min 6 Disana bulatan kosong Kemudian 4 Kita lihat soalnya Soalnya kurang dari atau sama dengan Kalau ada kurang dari atau sama dengan Berarti dia adalah bulatan penuh Kalau dia cuma kurang dari Maka bulatan kosong Kemudian Daerah penyelesaiannya Yaitu Kurang dari atau sama dengan Di soal Maka Kurang dari sama dengan 0 Yaitu daerah yang negatif Maka daerah penyelesaiannya itu Daerah 2 Kita arsir Daerah 2 Maka daerah penyelesaian Untuk soal nomor 1 Yaitu X lebih dari min 6 Dan X kurang dari atau sama dengan 4 Lanjut ke soal nomor 2 Yaitu X plus 3 Per X min 5 Lebih dari 0 Disini ruas kanan Sudah bernilai 0 Maka langsung kita cari nilai 0 Dari pembilang dan penyebut Untuk pembilang X di X plus 3 Sama dengan 0 Maka nilai X nya Sama dengan Min 3 Kemudian penyebutnya Perlu kita ingat bahwa Penyebut tidak boleh sama dengan 0 Maka X min 5 Tidak sama dengan 0 Maka nilai X nya Tidak sama dengan 5 Kemudian kita buat garis bilangan Min 3 dan 5 Sama seperti sebelumnya Disini terdapat 3 daerah Yaitu Daerah 1 2 Dan 3 Langkah selanjutnya Kita menentukan daerah Yang positif Dan negatif Caranya Untuk X sama dengan 0 Kita masukkan ke Soal X plus 3 Per X min 5 Nilai X nya Kita gantikan dengan 0 0 ditambah 3 Sama dengan 3 Per 0 dikurang 5 Yaitu min 5 Maka didapat Negatif Maka Daerah yang memuat nilai 0 Yaitu daerah 2 Maka daerah 2 ini Bernilai negatif Seperti sebelumnya Maka daerah 1 Dan daerah 3 Bernilai Positif Kemudian Penyebut Dia selalu Bulatan kosong Kemudian Untuk min 3 nya Kita lihat soalnya Disana soalnya Tanda ketidaksamaannya Yaitu Hanya lebih dari Maka Min 3 disini Juga bulatan Kosong Apabila Soalnya Lebih dari Sama dengan Baru dia Bulatan penuh Kemudian Kita tentukan Daerah penyelesaiannya Tanda ketidaksamaan Soalnya Yaitu Lebih dari 0 Maka Daerah penyelesaiannya Yaitu yang Daerah positif Daerah 1 Dan daerah 3 Kita arsir Maka Penyelesaiannya Yaitu X Kurang dari Min 3 Atau X Lebih dari 5 Soal yang ketiga Yaitu 4X Plus 3 Per X Min 6 Lebih dari 1 Disini Ruas kanannya Belum bernilai 0 Maka Langkah pertama Kita jadikan Ruas kanan Menjadi Lebih dari 0 Satunya Kita pindah Ruaskan ke kiri Menjadi Min 1 Kemudian 4X Plus 3 Per X Min 6 Dikurang 1 1 itu Sama saja Dengan X Min 6 Per X Min 6 Atau Kita ambil Dari Penyebut Dari soal pertama Tadi X Min 6 Karena dia Pengurangan Pecahan Maka penyebutnya Harus Disamakan Untuk Lebih jelasnya Maka X Min 6 Per X Min 6 Sama saja Nilainya Dengan 1 Kemudian Kita Kurangkan 4X Ditambah 3 Min X Plus 6 Dapat Plus 6 Karena itu Disana Dikurang Dengan Min 6 Maka Min Dikali Min Menjadi Plus Plus 6 Per X Min 6 4X Dikurang X Maka 3X Plus 3 Ditambah 6 Plus 9 Per X Min 6 Kita dapat Pertidaksamaan Rasionalnya Baru kita cari Pembilang Pembilangnya 3X Plus 9 Sama dengan 0 Maka 3X Sama dengan Plus 9 Pindah ruas Menjadi Min 9 Maka X Sama dengan Min 9 Per 3 Yaitu Min 3 Dan Penyebutnya X Min 6 Tidak Sama dengan 0 Maka X Tidak Sama dengan 6 Kemudian Kita buat Garis Bilangan Min 3 Dan 6 Disini Terdapat 3 Daerah 1 Daerah 2 Dan 3 Kemudian Kita cari Daerah Yang Positif Dan Negatif Caranya Sama X Sama dengan 0 Kita masukkan Ke Soal Tadi 3X Plus 9 Per X Min 6 X Kita ganti Dengan 0 Maka 3 Dikali 0 Ditambah 9 Dapat 9 0 Dikurang 6 Min 6 Maka Daerah Negatif Daerah Yang Memuat Nilai 0 Yaitu Negatif Daerah Yang Memuat Nilai 0 Yaitu Daerah 2 Maka Daerah 2 Bernilai Negatif Daerah 1 Positif Dan Daerah 3 Positif Kemudian Penyebut Selalu Bulatan 0 Maka 6 Bulatan 0 Min 3 Kita lihat Soalnya Soalnya Lebih Dari Maka Dia Bulatan Kosong Karena Tidak Ada Lebih Dari Sama Dengannya Kemudian Lebih Dari Soalnya Maka Daerah Penyelesaiannya Yaitu Daerah Yang Positif Maka Daerah 1 Dan Daerah 3 Kita Arsir Maka Penyelesaiannya Adalah X Kurang Dari Min 3 Atau X Lebih Dari 6 1 2 1 3 9 10 12 15